Terima kasih telah menonton! Di DesaPay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduk aplikasi DesaPay segera. Nah menurut Bu Erna, setelah katakanlah berjalan satu tahun ini, mudah apa sulit? Kemudian siapa saja sih masyarakat yang bisa menjadi para trader, para investor? Silahkan Bu Erna. Terima kasih, Pak. Menurut saya untuk yang kita ajak sebagai pemilik ikut-ikut saham ini, mereka yang harus punya pendidikan juga ya Pak ya, biar nyambung ngomong ya. Karena, sebagian saya ajak teman-teman yang mereka baru lulus SMA, tapi sudah bekerja, ya serabutan lah gitu. Tapi memang disitulah peran kita sebagai komunitas, peran kita sebagai edukator, memberikan informasi. Nah, mainan saham apa nanti walau habisnya, harus mengeditasi pelang-pelang ya. Ya, betul, betul. Lebih paham pendekatannya dari situasi pelang-pelang. Betul, betul. Jadi artinya bisnis saham ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya Bu Erna ya. Betul, betul Pak. Siapa saja mau milenial, kolonial, sampe. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduk aplikasi Desa Pay segera.